Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual, Dirjen Migas berserta jajarannya, saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, jadi mohon maaf lahir batin karena ini merupakan rapat yang pertama dengan mitra. Pimpinan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai LPG 3 Kilo. LPG 3 Kilo ini barang subsidi, Pak Dirjen. Subsidi ini sesuatu yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan itu suatu kebijakan yang itu diputuskan tingkat tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dan saya juga tahu dibanggar, dibahas. Saya ini anggota Komisi 7 dan juga anggota banggar. Perlu saya sampaikan ke Pak Dirjen, pembahasan mengenai kebijakan yang sangat strategis mengenai sektor adanya di Komisi. Jadi, kalau pembahasan mengenai mau ganti kebijakan, mau ganti ini, dan itu di Komisi, itu yang pertama. Lalu, pembahasan itu pembahasan tingkat tinggi, tidak cukup di level eselon 1. Eselonnya harus minimal Menteri. Dan Menteri itu biasanya sepengetahuan Presiden, karena akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tiba-tiba di sana akan diputar-putar gini, diganti gini. Nanti, biasanya yang dapat hanya getahnya saja. Yang dapat hanya akibat angin ributnya saja. Tetapi hasilnya, sebagaimana yang lalu-lalu adalah tidak ada. Jadi, tolong dipikirkan, kalau mau bicara, itu bicara di sini baik-baik. Di Komisi, itu sebagai ini ya. Yang kedua, mengenai LPG 3 Kilo. Tadi disampaikan bahwa realisasinya lebih besar dari kuota. Sampai, untuk tahun ini ya, sampai April ya. Tadi penjelasannya. Hah? Maret yang demikian, yang lain tidak tadi. Oh, yang hanya Maretnya saja. Saya kaget kalau sudah, karena kalau kumulatif, saya ngitung-ngitung tadi enggak masuk gitu. Jadi, oke. Kalau gitu. Yang kedua, mengenai Pertashop. Kami menanyakan tujuan utama dari Pertashop ini, apakah akan mempermudah aksesibilitas daripada konsumen untuk mendapatkan BBM atau meningkatkan keuntungan Pertamina? Itu yang harus pemerintah tanyakan dulu ke Pertamina. Dan pemerintah harus menetapkan. Karena, kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas daripada konsumen, konsumen itu di SPBU atau di pasaran itu, kebanyakan butuhnya Pertalait. Kalau mau ditingkatkan aksesibilitasnya, tentunya Pertalait yang dikasihkan, bukan Pertamax. Kalau Pertamax yang dikasihkan, ini kan jaka sembung naik ojek, namanya kataan anak zaman sekarang. Iya. Aksesibilitas, aksesibilitas, tetapi kenyataannya bukan aksesibilitas. Ini yang harus pemerintah pertanyakan ke Pertamina. Jadi, kalau menurut saya, kalau memang tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen atau memudahkan rakyat untuk akses mendapatkan BBM, maka yang dibuka adalah Pertalait dulu. Jangan sampai nanti ini. Karena saingan-saingan Pertamina membuka yang se-level Pertalait. Itu yang harus dipikirkan, harus diingatkan oleh pemerintah-pemerintah, harus mengingatkan ke Pertamina. Lalu yang berikutnya adalah, ini urusan Pertamina, artinya ada laporan dari para pengusaha-pengusaha hiswana bahwa yang disampaikannya itu tidak jelas margin itu. Karena katanya sampai 1000 liter, marginnya itu 850. Kalau di atas itu, nanti dihitungnya itu 650. Pertanyaannya, kenapa tidak progresif gitu? Sampai 1000 liter 850, sisanya nanti baru dihitung 650. Tetapi yang disampaikannya, itu tidak begitu. Mungkin tidak sampai antara yang di atas dengan yang laksana di bawah. Ini yang menjadi kendala. Yang berikutnya lagi adalah ketentuan. Ketentuannya dari Pertamina, tidak ada izin lingkungan dan lain sebagainya. Begitu mau dibangun, di sana dimintain izin lingkungan, UKL segala macam, itu bukannya lama. Lama sekali gitu. Ini yang harus dipikirkan. Terakhir, mengenai proyek yang ada di tempatnya yang sebelah saya ini. Soalnya kalau sudah tuban ini langsung. Jadi, tadi ada progres, oke lah saya ini. Tetapi, survei membuktikan, statistik membuktikan, masalah utamanya adalah ketersediaan dana. 49 proyek pembangunan kilang di Indonesia sejak tahun 96, itu tidak ada yang terrealisir masalahnya karena dana. Nah, sekarang tanyakan dananya ada belum? Atau sudah kira-kira belum? Karena kalau tidak, beli tanah, beli apa, segala macam, lalu buat, buat apa gitu? Apakah nanti akan dibagikan ke rakyat daerahnya Ibu Ratna ini? 65 ribu hektare lagi. Dan itu di daratan semua, tidak ada yang di lautan kan? Nah, jadi ini yang harus dipikirkan gitu. Jadi, program utama dari masalah ini sebagai pengalaman yang lalu-lalu adalah di permasalahan dana. Dan bekerja sama dengan pihak lain, awalnya itu iya-iya, begitu ini enggak. Begitu ini pada akhirnya. Jadi, tolong diprioritaskan. Kira-kira bagaimana. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, kalau memang ini penting, infrastruktur ini, ini kan infrastruktur energi, maka sebagaimana yang lalu-lalu, pemerintah yang harus membangun. Jadi, dimiliki pemerintah, nanti pemerintah tinggal nyuruh Pertamina saja. Semua kilang Pertamina, tidak ada yang didanai Pertamina. Didanai oleh pemerintah, pemerintahnya minjem, atau dari uang dari mana, cilacap, balongan, balikpapan, semuanya gitu. Nah, kalau memang ini penting, ya, harus ada rencana itu. Karena kalau tidak, nanti akan sama dengan yang lalu-lalu. Saya kira gitu. Pimpinan, terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.